Haleluya Haleluya Meski kita tidak bisa bertemu di tempat yang sama Tapi di tempat masing-masing kita konsentrasi pada firman Saya percaya Allah mencurahkan kasih karunia besarnya yang telah disiapkan Di pelajaran kali ini saya hendak berbagi kasih karunia Dengan membahas isi dari buku penepusan seri yang kedua Judul pelajaran hari ini Silsilah dari orang hidup yang dihitung di Padanggurun Dihitung, dihitung ini bermakna apa? Lalu pada silsilah dari orang hidup yang menyukacitakan Allah Orang seperti apakah yang akan masuk ke dalamnya? Kita akan bahas hal ini Perjalanan umat Israel sampai masuk ke kanaan yang mengalir susu dan madu Ini memperlihatkan sejarah penepusan dari perjalanan kita jemaat kudus Sampai masuk ke sorga yang adalah dunia istirahat kekal Namun imat Israel yang telah keluar dengan mempertaruhkan nyawa Demi masuk ke kanaan ini tidak semuanya masuk ke sana Terdapat proses khusus yang harus dilewati dan itu adalah Padanggurun Di Padanggurun terbagi menjadi dua apakah tetap hidup atau mati Di masa sekarang ini Padanggurun menunjuk pada kehidupan gereja Untuk itu kita harus memperhatikan tentang perjalanan Padanggurun ini Nah maka siapakah yang tetap bertahan hidup sampai akhir di Padanggurun ini? Mereka adalah orang-orang yang menang mengalahkan segala ujian dan kodaan Allah bersuka cita atas mereka dan menghitung jumlah mereka Dan inilah yang disebut silsilah dari orang hidup Kita lihat poin satu besar Penghitungan orang hidup di Padanggurun Menghitung umat di Padanggurun Nah peristiwa ini adalah peristiwa yang penting dari sudut pandang saya penepusan Kitab yang mencatat tentang hal ini adalah kitab bilangan Bilangan artinya ini menghitung bilangan atau jumlah dari umat Maka bilangan adalah kitab yang mencatat jumlah umat di Padanggurun Bahasa Ibrani dari kitab bilangan adalah Bemitbar Artinya di Padanggurun Sedangkan dalam terjemahan Septuajin dalam bahasa Yunani adalah Aritmoi Artinya angka-angka atau bilangan-bilangan Jadi artinya bilangan-bilangan yang ada di Padanggurun Maka inti sari kitab bilangan adalah adanya dua kali sensus pasukan Sensus ini dicatat dengan sangat jelas di kitab bilangan sesuai dengan yang Allah perintahkan Sensus pasukan yang pertama di bilangan satu Dicatat di bilangan satu Jumlahnya 603.550 orang Lalu di bilangan dua enam Isinya itu adalah tentang sensus kedua Jumlahnya 601.730 orang Jika berbicara secara garis besar Terkandung maksud bahwa tidak boleh tidak termasuk dalam bilangan ini Untuk itulah dicatat bilangannya jumlahnya Saudara menghitung dalam hal ini terkandung makna apa Kalau saudara pernah menghitung apa Apakah pernah saudara hitung jumlah kaos kaki di rumah saudara Menghitung artinya sesuatu yang dihitung ada nilainya, ada artinya Dan lebih lagi di dalam sejarah penebusan Di dalam sejarah penebusan ketika sesuatu dihitung Itu menunjuk tentang catatan-catatan Tentang orang-orang yang Allah akui dan Allah pilih Dan bisa dipandang bahwa pada mereka terkandung harapan Allah Dan tugas misi yang dipercayakan oleh Allah Jadi Allah pun menghitung seperti ini Allah menghitung Khususnya di padang gurun Tampak bahwa Allah menghitung jumlah dari orang-orang yang tetap hidup Dan akan masuk ke kanaan Sebenarnya ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu Tapi mengapa ini penting Allah terus menerus menghitung jumlah umat di padang gurun Dan Allah terus mengingat mereka yang bisa lolos Dan pada akhirnya bisa dilihat di sini di waktu akhir pun Allah menghitung Allah menghitung jumlah dari orang-orang yang akan masuk ke surga Dikatakan bahwa Allah menghitung Di Masmur 87 ayat 6 Dikatakan Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa Inilah, ini dilahirkan di sana Orang-orang yang diselamatkan Orang-orang yang diselamatkan ini Allah menghitung mereka Tanpa ada yang terlewat Agar semuanya terdaftar di kerajaan surga Salah satu tugas ketika ibadah Yang dipercayakan kepada para penginjil perempuan adalah Sambil memperhatikan anggota jemaat Kami menghitung jumlah mereka Sambil hitung satu persatu jemaat Wah kami sadar, oh orang itu datang ya Oh jemaat yang itu ternyata hadir ibadah ya Oh itu orang itu datang retret ya Jadi tidak bisa mengelak untuk anggap mereka berharga Dan mengasihi mereka Saya harap saudara kira-kira percaya Bahwa mungkin Allah pun juga anggap orang tersebut berharga Maka di setiap ibadah disuruh menghitung orang-orang itu Nah jika demikian Jika ada silsila dari orang-orang yang akan masuk ke surga Umat surga Susila tersebut disebut apa Di kitab wahyu Hal itu dijatat sebagai kitab kehidupan Di wayu 3 ayat 5 dikatakan Ada orang-orang yang ditulis di kitab kehidupan Orang seperti apa Mereka adalah orang-orang yang menang Untuk itu Siapakah orang yang ditulis di kitab kehidupan Yang nanti akan masuk ke kerajaan surga Ini diperlihatkan kepada kita terlebih dahulu Lewat penghitungan pasukan yang muncul di kitab bilangan Poin 2 Sensus pasukan mirip seperti silsila orang hidup Maksudnya sensus atau penghitungan pasukan ini Ini mirip dengan silsila dari orang-orang hidup Yang beriman yang ditulis di kitab kehidupan Silsila itu biasanya berisi susunan nama-nama kan Tetapi nama-nama yang sangat banyak itu Alam memadatkan nama itu Memadatkannya menjadi angka Mencatat sebagai angka Sensus pasukan yang pertama Dikatakan segenap umat Segenap umat Jadi artinya menghitung pasukan sebagai perwakilan segenap umat Di sini ditulis Menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka Ditulis menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku Maksudnya bukan sekedar penghitungan menyeluruh Tapi di dalamnya terkandung tentang asal-muasal mereka dari suku mana Khususnya di bilangan 1 ayat 18 Ditulis silsila orang-orang Israel Silsila di sini Kita tahu kan kata toledot Kata Ibrani toledot yang artinya silsila Nah kata dasarnya yalat Kata silsila di ayat ini Menggunakan kata Ibrani yalat ini Artinya Semuanya ini penghitungan pasukan merupakan bentuk silsila Kita lihat sensus pasukan kedua Dikatakan segenap umat Israel Ke atas menurut suku mereka Di sini pun bukan sekedar penghitungan penyeluruh Tapi dinyatakan dengan jelas Asal-muasal mereka berasal dari suku mana Lalu Jika seperti demikian jumlah mereka dihitung Lalu dibagikan tanah milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat Perhatikan di sini saudara Terus dikatakan sesuai dengan jumlah harus diberikan milik pusaka Juga dibagikan menurut nama suku-suku nenek moyang mereka Jadi tampak jelas bahwa milik pusaka dibagi berdasar pada silsila Maka seperti sudah kita lihat di penghitungan pasukan yang pertama Orang-orang yang memiliki tugas untuk bertempur setelah masuk ke Tanah Kanaan Lalu orang yang mendapat milik pusaka di Tanah Kanaan Alah akui orang-orang tersebut sebagai umat perjanjian Dan Allah akui mereka sebagai silsilah orang hidup yang menyukacitakan Allah Maka kita pun juga harus masuk dalam penghitungan orang hidup ini Bagaimana caranya untuk masuk? Jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang telah lolos melewati ujian Nah ujian apa yang mereka hadapi? Maka untuk tahu kita harus lihat latar belakang dari sensus pasukan yang demikian Poin 2 besar, latar belakang sensus pasukan pertama di masa awal Padanggurun Sensus pasukan pertama dicatat di bilangan pasal 1 Tentang waktu dan tempatnya Ada tanggal 1 bulan 2 tahun 1445 sebelum Masehi Tepat sebelum berangkat meninggalkan Padanggurun Sinai Waktu terjadinya sensus ini, waktu terjadinya peristiwa yang penting dalam sehap perempusan ini Juga tentang tempatnya adalah penting Maka di bilangan 1 S1 dicatat tentang kapan dan di mana ini terjadi Dikatakan di Padanggurun Sinai Nah tempat apakah ini? Di tahun ketika umat Israel eksodus yaitu tanggal 1 bulan 3 Mereka tiba di Padanggurun Sinai Dan sejak saat itu mereka terus tinggal di situ Sampai di tahun berikutnya pada tanggal 20 bulan yang kedua Mereka selesaikan tahap kehidupan di situ dan beralih ke tahap kehidupan berikutnya Nah tepat sebelum berangkat meninggalkan Padanggurun Sinai Pada tanggal 1 bulan 2 mereka lakukan sensus pasukan yang pertama Dan sebelum mereka pergi melakukan sensus pasukan Ini apa artinya? Artinya ini semacam mereka dites, diuji tentang segala yang telah mereka pelajari selama tinggal di sini Orang yang lolos ujian tersebut yang bertahan bisa berpindah ke tahap yang berikutnya Di Padanggurun Sinai ini Allah memberikan hukum taurat, 10 perintah, rancangan kemah suci Dan lewat ini Allah mengajarkan cara untuk menyembah Allah Dan Padanggurun Sinai ini menjadi tempat di mana Allah melatih mereka Jadi tempat dari kasih karunia agar umat Israel memiliki rupa sebagai umat pilihan Seperti demikian selama satu tahun mereka terus tinggal di situ Dan Allah hendak membuat mereka memiliki rupa sebagai umat pilihan Kan tetapi, tepat sebelum diadakan penghitungan sensus ini Terjadi ujian yang seperti apa? Poin satu Sebelum musensus, 3.000 orang mati karena peristiwa penyembahan berhala Peristiwa penyembahan berhala ini Seberapa parahnya sampai-sampai 3.000 orang Orang dalam jumlah bayak ini bisa gagal Mereka membuat berhala lembu emas karena Musa tidak kunjung jatang Musa mendaki Gunung Sinai Mendaki yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang kelima kali Sampai saat itu dia setelah turun di hari yang sama naik dan turun di hari yang sama Tapi saat naik yang ke enam kali Musa tinggal selama 40 hari di Gunung Sinai Umat sudah tunggu-tunggu Musa tapi tidak kunjung turun Maka jadi bagaimana? Hati mereka jadi cemas kan? Mereka tidak lagi menunggu Musa Saat itu mereka membuat sesuatu yaitu Allah yang bisa mereka sadari Yang bisa menggantikan Musa orang Tuhan Dan itu adalah berhala anak lembu emas Dan mereka menyembah berhala dengan berbuat cabul Di dalam hati mereka terdapat kecukerigaan Ketidakpercayaan terhadap Musa Di sini dikatakan Bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami Dan kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia Pada mereka tidak ada keyakinan bahwa Musa pasti akan turun Dan akhirnya mereka membuat lembu emas dan menyembahnya Jika perhatikan rupa mereka yang menyembah berhala Di keluaran 32 ayat 6 Jadi bukan sekedar mempersembahkan korban Tetapi mereka makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Di sini bersukaria Bahasa Ibrania Cahak Artinya mengejek Membelai Menikmati Laki-laki dan perempuan saling berhubungan Mereka lakukan perbuatan cabul yang sangat kacau Untuk gambarkan hal ini Dikatakan di ayat ini Terlepas 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 Bahasa Ibrania Para Artinya telanjang Artinya mereka lepas semua bajunya telanjang Mereka sembah berara Sambil melakukan pesta seks yang sangat cabul Karena dosa yang seperti ini Mereka menjadi bagaimana Dalam satu hari 3000 orang mati oleh pedang orang Lewi Orang-orang Lewi Mereka berdiri di pihak Allah Meski orang-orang itu adalah Saudara Kerabat Teman Teman sekalipun Orang-orang yang menyembah berhala Mereka dibunuh dengan kejam Lewat ini kita jadi tahu Betapa Allah sangat begitu membenci penyembahan berhala Allah akui dedikasi dari orang-orang Lewi Dan curahkan berkat pada mereka Seperti saudara tahu Perintah pertama dari 10 perintah itu apa Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Dosa penyembahan berhala Adalah dosa kejahatan yang besar Rupa yang sangat korup seperti demikian Bagaimana bisa umat Islam jadi seperti itu Dan pada akhirnya menghadapi kematian yang tragis Jika mencari penyebab mendasarnya Poin 2 Alasan mendasar kematian Karena mereka melupakan perjanjian Karena melupakan perjanjian Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai Perjanjian Gunung Sinai ini adalah peristiwa Yang mana Allah secara resmi Memetraikan mereka sebagai umat perjanjian Aku adalah akalian dan kalian adalah umatku Dengan begitu kalian menjadi milikku dan aku akan bertanggung jawab atas kalian Umat perjanjian yang seperti ini bisa menerima milik pusaka yang ada di tanah perjanjian Sebelum dibuat perjanjian Sebelum dibuat perjanjian mereka sudah terima firman Firman Tuhan Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan Jadi mereka bersumpah kepada Allah Dikatakan kami akan lakukan dan akan kami dengarkan Maka hewan korban disebeli dan dialirkan darahnya Dan mereka membuat perjanjian dengan serius dan khidmat dengan Allah Orang-orang yang sudah lakukan itu Dalam waktu yang cepat dengan segera mereka lupakan perjanjian Nah jika melupakan perjanjian iman menjadi rusak Kapan mereka membuat perjanjian? Tanggal 7 bulan 3 adalah upacara pembuatan perjanjian Hari berikutnya tanggal 8 Musa mendaki untuk yang ke 6 kali Dan Musa selama 40 hari di Gunung Sinai Tidak makan, tidak minum Dan setelah terima firman dari Allah Dalam perjalanannya turun ke gunung Dia melihat rupa umat Israel yang sudah sangat rusak Sangat cepat umat melupakan perjanjian Dan itu artinya mereka menganggap ringan perjanjian Soalnya coba bayangkan laki-laki dan perempuan saling mencintai Mereka mencintai mengikat hubungan suami istri sehumor hidup mereka Lalu di upacara pernikahan mengikat janji Di hadapan banyak orang secara resmi Menyatakan mereka adalah pasangan suami istri Tetapi bayangkan salah satu dari antara mereka Berapa hari tidak pulang lalu selingkuh Apakah hal ini bisa di maafkan? Jika melupakan perjanjian Siapapun itu tidak akan bisa menjaga hatinya Dosa dengan sangat mudah untuk masuk Di selawaktu ketika orang Tuhan, Musa tidak ada di situ Ini menjadi targetnya setan Kita pun sama, bagaimana caranya kita bisa terikat erat pada perjanjian dan menjaga diri kita Salah satu hak khusus yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah Di Masmur 50 ayat 5 Dikatakan yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembilan Mengikat perjanjian Artinya di setiap waktu beribadah kita menjadi ingat akan perjanjian Bisa meneguhkan perjanjian itu semakin kuat lagi Dan percayalah sodara bahwa lewat kekuatan Yaitu hal kita mengingat perjanjian itu Kita diberikan kekuatan untuk bisa menang mengalahkan godaan apapun dan cobaan apapun yang datang Selanjutnya Kita lihat latar belakang sensus pasukan kedua di masa akhir Padanggurun Ini dicatat di bilangan 26 Waktu dan tempatnya di tahun 1407 sebelum masehi Tepat sebelum masuk ke Kanaan di dataran Moab Dataran Moab adalah tempat perkemaan terakhir di Padanggurun Tanah perjanjian Kanaan sudah di depan mata mereka Tinggal masuk ke sana Tapi masalahnya apa? Itu adalah saat-saat yang mudah untuk menjadi sangat lengah Ah tinggal sebentar lagi lah sampai Aku sudah sampai sini, ini sudah luar biasa lah Oh tinggal sedikit lagi, sudah sampai Berpikir seolah semuanya sudah selesai Itu bukan berarti benar-benar sudah selesai Harus sampai ke ujungnya Tujuan akhirnya baru benar-benar selesai Di saat itu apa yang terjadi? Penghitungan ini Kalau perhatikan di sini Dilakukan sesudah tulah Untuk itu di bilangan 25 Apakah yang terjadi? Sampai-sampai mereka kena tulah Kena kutuk dan mati Sebelum sensus 24 ribu orang mati Karena peristiwa perzinahan Umat Israel berbuat dosa perzinahan Dengan perempuan-perempuan moab Umat Israel ini Selama 40 tahun Mereka hanya makan mana Mereka dihadapkan Pada makanan-makanan mewah Yang jadi persembahan kepada berhala Di sini semuanya mereka jatuh Selain itu perempuan-perempuan moab Yang pakai-pakaian mewah Menggoda mereka Di sini pun semuanya jatuh Bagaimana sampai terjadi hal seperti itu? Di belakang semua hal ini Ada nasihat dari Biliam Biliam yang memiliki hikmat yang jahat Biliam ini menggunakan hikmat yang jahat Untuk meruntuhkan komunitas perjanjian Hal ini dinyatakan di kitab Wahyu Wahyu 2 ayat 14 Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala Dan berbuat zina Kedua hal ini selalu muncul bersamaan Penyembahan berhala Dan persinaan selalu muncul bersamaan Gangguan setan yang seperti ini Bukan hanya terjadi di saat itu Terjadi juga di masa gereja mula-mula Dan juga di masa sekarang Bahkan sampai di waktu akhir pun Tanpa berhenti terus terjadi Kita harus tahu bahwa Pasti ada tipu muslihat jahat dari setan Yang seperti ini Untuk mengganggu jalan pengenapan perjanjian Di sini dikatakan Ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam Jadi sampai di saat itu pun Masih ada orang-orang yang mengaduk ajaran Biliam Nah karena dosa seperti ini Karena persiwa ini 24 ribu orang mati kena tulah Sekarang ini wabah corona parah kan Ada orang-orang yang mati kena wabah Tapi tidak bisa dibandingkan dengan kematian 24 ribu orang sekaligus dalam satu waktu seperti ini Ini menunjukkan bahwa sampai sebegitulah Allah sangat-sangat membenci Yang namanya penyembahan berhala dan persinahan Dalam kondisi 24 ribu orang mati Kena tulah Seperti ini terjadi satu peristiwa lagi Yaitu salah seorang pemimpin puak Dari suku Simeon Bernama Zimri Membawa seorang perempuan Midian Masuk ke kemah Lalu berbuat zina Meski sudah lihat orang-orang mati Karena persinahan pun Dia lakukan perbuatan yang sama demikian Meski sudah tahu akhirnya akan jadi bagaimanapun Tapi tetap tidak bisa menghindar dari perbuatan dosa itu Bagaimana akhir dari tulah ini? Kita bisa lihat lewat jumlahnya Jika perhatikan suku Simeon Yang mana itulah sukunya Zimri Pada sensus pertama Jumlah mereka 59.300 orang Jumlah yang sangat banyak Tapi sensus kedua Jumlahnya 22.200 orang Berkurang lebih dari setengahnya Maka pada akhirnya Dari antara 12 suku Suku Simeon menjadi suku Yang jumlahnya totalnya paling sedikit Lewat angka-angka ini Kita bisa melihat dengan pasti Tentang akhir dari orang-orang yang menyembah berhala Karena itu lewat hal ini Lewat ini Kita lihat orang-orang ini Sudah sampai di akhirnya Tapi mengapa mereka masih jatuh dalam dosa seperti ini Alasan mendasar kematian yang demikian Alasan mendasarnya Karena mereka tidak berpegang pada firman Tidak berpegang pada firman Dari sensus pasukan yang pertama Sampai sensus yang kedua Telah berlalu waktu 38 tahun Itu adalah waktu yang cukup Untuk mereka bisa mempersenjatai diri mereka Sepenuhnya dengan firman Tetapi orang yang tadinya Berpegang pada firman Jadinya bagaimana? Sudah yang disini pun Ada yang sudah jalani kehidupan iman Selama 10 tahun, 20, 30 tahun Bahkan ada juga yang sudah 40 tahun Tentunya sudah begitu banyak firman yang telah diterima Kan tetapi apa yang Allah inginkan pada umat perjanjian Disuruh untuk berpegang pada firman Allah Ulangan 30 ayat 20 Yang mendengarkan suaranya dan berpaut padanya Berpaut disini Bahasa Ibraninya Dabak Artinya dengan teguh menyatu dengan firman Dengan teguh menyatu dengan firman Sepenuhnya menempel pada firman Menjadi satu dengan firman Seluruh kehidupan menjadi taat pada firman Dabak Dabak berpaut pada firman seperti ini Dan dijanjikan akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah Tetapi umat Israel tidak berpegang pada firman Tapi malah berpegang pada siapa Umat Israel Berpasangan Berpegang pada Baal Peor Berpasangan disini Bahasa Ibraninya Camat Artinya menyatu dengan kuat Telah menyatu Sepenuhnya menempel Menyatu dengan kuat Sepenuhnya menempel Umat Israel Pikirannya Jiwanya Sepenuhnya menempel pada Baal Meski dihalangi seperti apapun Dinasehati bagaimanapun Tidak berpikir untuk berpali kembali Sampai sedemikianlah Maka diekspresikan dengan kata Camat Artinya Berpasangan Sebentar lagi Tanah kana Sudah di depan mata mereka Di waktu-waktu terakhir seperti ini Mereka justru menjadi santapan bagi setan Sungguh sangat disayangkan Tapi yang Allah izinkan Allah berikan kepada mereka selama 40 tahun adalah mana Lewat mana Allah memberikan jalan untuk hidup Dengan makan mana Mereka harusnya menjadi dipuaskan dengan mana Tapi ketika mereka tidak menjadi puas Tidak bisa mengelak untuk jatuh dalam jebakan roh yang lain Allah yang lain Injil yang lain Kita sekarang bagaimana? Gangguan setan yang demikian Sampai hari ini masih terus menggoda Dan juga hendak menyesatkan kita Jadi demikian Kita sudah bahas sensus pertama dan kedua Kita akan rangkumkan seluruhnya Pelajaran secara penebusan Dari sensus pasukan Sensus pasukan pertama 603.550 orang Sensus kedua 600.730 orang Dari antara kedua sensus ini Berlalu waktu 38 tahun Harusnya jumlahnya bertambah Namun alih-alih bertambah Justru jumlahnya berkurang 1.820 orang Dan kemudian fakta yang lebih mengejutkan Orang yang sudah masuk hitungan dalam sensus pertama Semuanya telah gagal Gagal masuk ke jumlah pada sensus kedua Tapi kecuali siapa? Hanya dua orang Yosua dan Kaleb Hanya Yosua dan Kaleb Yang termasuk dalam sensus satu dan sensus kedua Generasi pertama lainnya Semuanya mati Generasi pertama ini Ada generasi yang secara langsung Menerima firman perjanjian dari Allah Meski mereka adalah generasi yang menerima janji tanah pusaka kanaan pun Jika tidak berpegang pada firman sampai akhir Mereka tidak akan bisa mendapatkan tanah itu Dan jika melihat Waktu ketika sensus dilakukan Di saat itu sudah ada ujian dan ada gangguan dari setan Yaitu penyembahan berhala dan persinahan Tadi sudah bahas bahwa dua hal ini terus menerus muncul bersamaan Tapi sensus pertama dilakukan setelah 3.000 orang mati kan Sensus kedua juga begitu dihitung setelah ada yang mati Apa artinya ini? Setelah Allah memurnikan Baik secara rohani maupun secara moral Baru menghitung mereka Orang-orang yang dihitung artinya Mereka telah mengalahkan ujian dan cobaan Mereka benar-benar orang yang tersisa Maka orang-orang yang termasuk dihitung pada akhirnya Mereka adalah orang-orang yang murni Allah begitu menganggap berharga orang-orang yang murni Dan mengakuinya dalam bentuk angka Jadi kita sudah bahas bahwa Hanya orang yang murni secara jasmani dan rohani Yang bisa masuk ke kanaan Di sini peristiwa percabulan ini Peristiwa atau perizinahan ini di masa lalu Mengapa ini penting? Ini tidak berakhir di masa lalu Di 1 Korintus 10 dicatat apa? Dikatakan ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup Di mana zaman akhir telah tiba Ini adalah firman yang ditujukan bagi kita hari ini Kepada kita yang telah menerima firman Harus jadikan ini sebagai peringatan Allah sudah terlebih dahulu berikan peringatan Tentang hal persinahan atau persabulan ini Persinahan ini bukan sekedar yang terlihat mata Di Yakobus 4.4 Persinahan dikatakan seperti ini Persahabatan dengan dunia Jadi dekat dengan dunia Jatuh cinta pada dunia Ini disebut persinahan Namun saya harap Saudara dan saya Kiranya kita ingat Kita harus punya iman Yang bukan mengutamakan dunia Tapi kiranya kita hidup Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Yang terutama dalam hidup kita Maka kita akan bisa kalahkan godaan Dan rayuan dari setan Maka Coba perhatikan rupa Dari pemenang terakhir Di waktu terakhir Yang berdiri di puncak bersama anak domba Mereka adalah 144 ribu Allah sebut mereka 144 ribu Wahyu 14 ayat 4 Mereka adalah orang-orang Yang tidak mencemarkan dirinya Dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni Sama seperti perawan Pada akhirnya Orang yang bertahan Sampai pada akhirnya Adalah orang yang murni Sampai akhir Mereka tidak dirusakkan Oleh pikiran dan jiwa Dari dunia Sampai akhir Hanya mengutamakan firman Maka bagi kita pun Di waktu akhir Tentu ada ujian Yang harus kita hadapi Ada gangguan dari setan Dan kita telah belajar Untuk harus lolos Melewat ini Saya sampaikan kesimpulannya Rahasia untuk bertahan hidup Rahasia untuk bertahan hidup Sampai akhir Adalah mengikut Tuhan Dengan sepenuh hati Saudara Kepada orang yang Seperti apakah Bisa mendapatkan sebutan Yang mulia ini Yaitu tetap bertahan hidup Di ulangan 4 Ayat 4 Dikatakan kamu sekalian Yang berpaut Pada Tuhan Ini tadi sudah kita bahas Berpaut Kata Ibrania Dabak Hanya orang yang menempel Erat pada firman Sajalah Yang bisa menjadi orang Yang tersisa Sampai akhir Tapi saudara Dan saya Kita bisa berpikir Seperti ini Aku ini sudah rajin Ikut belajar Alkitab Aku terus ikutin firman Aku ceritain ya Pengalamanku Tapi menurut pandangan Allah Bukan memeriksa Apa yang telah dilakukan Di masa lalu Tetapi apakah Di hari ini Kita menempel Pada firman Atau tidak Diat ini jelas Dikatakan Masih hidup Pada hari ini Sampai hari ini Di waktu hari ini Apakah aku mengikuti firman Kita harus introspeksi Diri kita tentang hal ini Tapi aku sekarang ini Sedang ikutin firman Aku juga rajin beribadah Aku juga rajin berdoa Dengar firman Melayani juga Meski kita sudah Lakukan semuanya pun Harus sampai Seberapa lagi Standarnya di ayat ini Dikatakan Dengan sepenuh hati Ini yang dituntut Pada kita Yang termasuk Dalam sensus Satu dan kedua Yang juga masuk Kekanan itu siapa Mereka adalah Yosua dan Kaleb kan Di bilangan 3-2-12 Kaleb dan Yosua itu bagaimana Mereka memberikan kita Rahasianya Yaitu mengikuti Tuhan Dengan sepenuh hati Sudara beribadah Berdoa Dan dengar firman pun Tapi kalau hanya Asal-asalan Sekedarnya saja Itu tidak bisa diakui Sebagai mengikuti Sepenuh hati Tapi dengan curahkan Usaha terbaik Curahkan segerap hati Dengan penuh kesungguhan Memiliki hati yang percaya Bahwa inilah jalan Untuk hidup Jika tidak begitu Kita tidak akan bisa Mencapai standar Sepenuh hati Yang Allah inginkan Tapi hal yang sungguh Kita syukuri Oh ada yang berhasil Melakukannya Ada orang yang berhasil Ada teladan bagi kita Artinya kita pun Bisa lakukan Saya teringat Perumpamaan Yang sering pendeta Senir sampaikan Saat menghadapi ujian Yang paling kasihan Itu siapa? Adalah orang yang dapat Nilai 99 Kalau tidak 100 Maka tidak dapat pengakuan Harus 100 Baru dapat lolos Tapi hanya dapat 99 Sudah sangat rajin Tapi jika tidak mencapai Tingkat sepenuh hati Sungguh kasihan Dan menyesakan Kalau lihat di TV Akhir-akhir ini Ada banyak program acara Seperti ini Program acara audisi Jadi yang tampil Di acara tersebut Harus terus ikutin Step-step Dalam acara itu Tahap-tahapnya Setiap kali jalani Suatu step Ada orang yang tidak lolos Dan pada akhirnya Orang yang bertahan Sampai akhir Yang jadi pemenangnya Hal ini pun Juga diterapkan sama Dalam sejarah penembusan Harus bertahan Sampai akhir Tidak boleh pergi meninggalkan Kepada kita Allah memberikan Kekuatan Dengan berkata Asalkan berpegang Pada perjanjian Kalian pun bisa Saudara dan saya Yang hadir pada Retret musim panas kali ini Allah akui kita Oh kamu sudah hadir Di retret ini Sampai tahap ini Kamu sudah lolos ya Kalau begitu saudara Apa tema Retret musim panas kali ini Iman yang bertahan Dan bertekun Sampai akhir Hal inilah yang sepenuhnya Kita perlukan di waktu ini Sudah dan saya Berpegang teguh pada firman Maka padang gurun Bukan menjadi tempat kuburan Saya harap kiranya kita Tetap bertahan hidup Sampai akhir Dan masuk ke kanaan Dan pada akhirnya Saya sungguh Sungguh berharap Kita menjadi pemenang terakhir Di dalam pergerakan Sejarah penebusan Mari kita berdoa Allah Bapak Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami Mengasihi kami Menjadikan kami Umat perjanjian Untuk itu sekali lagi Kami bersyukur Kepadamu Hari ini Kami tahu Bahwa kami harus ingat Bahwa sampai akhir Kami tidak boleh menjadi lelah Tidak boleh berpikir Sampai segini Sudah cukup Tapi kami harus Mencapai pada akhirnya Bapak Kiranya Kami tidak menyombongkan diri Seakan kami Seakan kami telah berdiri dengan teguh Tapi buat kami Berpegang pada firmanmu Dengan kerendahan hati Dengan begitu Kiranya firman Allah Menjadi hidup kami Menjadi kekuatan kami Memberi kekuasa pada kami Untuk mengalahkan Segala godaan Dan meski ada cobaan apapun Dan di waktu akhir ini Tolong Kiranya kami Dengan pasti bisa Menjadi orang-orang yang lolos Kami sungguh-sungguh berharap Kami menjadi jemaat kudus firman Yang saling menguatkan Satu sama lain Saling memberi harapan Dan sampai akhir Hidup berpaut Dan semuanya Bisa masuk-masuk Kekanaan Kami serahkan Doa permohon kami ini Dengan menikah Nama Yesus Yesus Kami panjatkan doa ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.